Mahnet kehidupan adalah harapan, dan dengannya kita akan mengendalikan kehidupan kita sendiri. Ya, tentu saja Allah lah Tuhan penentu segala sesuatu. Namun sesungguhnya harapan-harapan kitalah yang menggerakkan kuasanya untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Mahnet kehidupan adalah harapan, baik atau buruk itu akan berlaku dalam hidup kita. Prof. Johanna Surya mengatakan, mestahku semesta mendukung. Jika Anda mengatakan, orang-orang di sekitarku tak pernah peduli padaku. Mereka selalu memperlakukanku dengan buruk dan hanya memanfaatkanku saja. Maka Anda akan sering mengalami hal itu dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengatakan, orang-orang hanya datang ke rumahku saat rumahku dalam keadaan berantakan. Maka tanpa sadar, Anda akan terus mengalami hal semacam itu berulang kali terjadi. Dr. Carl Simonten, seorang dokter dan peneliti kanker di Amerika, pernah membuat sebuah catatan tentang kesembuhan para pasiennya. Sebagian besar merefleksikan harapan-harapan positif mereka untuk segera sembuh. Maka, buatlah harapan-harapan terbaik untuk diri Anda, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai. Karena sesungguhnya, harapan Anda adalah magnet kehidupan Anda.